Bab 215 Dante VS Garou Pada saat yang sama, lapangan barat, karena keributan sebelumnya, sekarang seratus atau delapan puluh orang berkumpul untuk menyaksikan apa yang terjadi. Dante memeriksa luka Larissa, ada lebih dari selusin bekas luka. Segera, dia menatap dingin ke arah sekelompok anggota wanita yang belum bangun dan berkata, jika aku tidak salah, kalian menyerang Larissa karena pria bernama Gurak itu, kan? Bilang padanya agar besok segera datang untuk minta maaf pada Larissa, setelah dia pulih dari lukanya. Jika Gurak tidak datang, aku akan datang ke sini lagi untuk patahkan kakinya dan buat dia berlutut di depan asrama Larissa selama tiga hari tiga malam. Wow! Begitu komentar ini keluar, semua orang gempar. Siapakah Gurak? Meskipun dia hanya anggota Aula Macan, kekuatan pribadinya hanya di tingkat menengah di antara anggota Aula Macan, tetapi identitasnya yang lain sangat mengagumkan. Adik laki-laki Garou Pazer. Kapak beringas itu setidaknya selalu berada di lima besar di Aula Naga tempat para master berkumpul. Apalagi gaya bertarungnya sangat gila, sifatnya kejam dan bahkan beberapa orang di Aula Naga yang lebih kuat darinya tidak mau memprovokasi diat. Garou juga murid favorit dari ketua hakim komunitas silat pusat. Gurak selalu menjadi orang yang mendominasi di lingkaran anggota komunitas silat pusat karena dia punya kakak yang begitu kuat. Jangankan anggota Aula Macan, bahkan anggota Aula Naga yang lebih berbakat dan lebih kuat, tidak banyak yang berani menyinggung perasaannya. Tapi sekarang, di depan begitu banyak anggota komunitas silat pusat, seorang pemuda dari luar justru mengatakan bahwa dia ingin mematahkan kaki Gurka untuk membuatnya minta maaf. Jika kata-kata ini sampai ke telinga Garou, maka sebelum semua orang bisa mulai membayangkan, mereka melihat sosok ramping dengan kapak merah berjalan perlahan. Kamu sombong juga ya, tapi aku ragu kamu sekuat itu. Mendengar suara ini, semua orang merasa bersemangat dan terkejut. Kapak beringas, dia jarang menyerang. Tapi setiap kali dia menyerang, entah siapa lawannya maka duel ini akan berakhir dengan mengenaskan. Tidak. Ini bukan hanya duel, tapi adegan penuh dengan seni keganasan. Semakin kuat kekuatan lawan, seni keganasan akan semakin jelas. Melihat orang ini, hati Anacheri menjadi dingin. Orang ini benar-benar datang dan gurunya tidak ada di sini, dia khawatir masalah malam ini tidak berakhir dengan baik. Dante tidak tahu siapa Garou, tapi dia mengenali gurak yang berdiri di sampingnya dan segera mengangguk. Oke. Sekarang Karnu harus bersujud ke Larissa seratus kali dan panggil dia nyonya setiap bersujud. Setelah itu aku akan lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Larissa mendengar kata-kata itu, meskipun dia sangat lega, wajahnya yang cantik sama khawatirnya dengan wajah Anacheri. Meskipun dia sudah lama tidak bergabung dengan komunitas silat pusat, dia masih tahu jelas dengan reputasi Garou, tahu bahwa ini adalah salah satu jenius yang suka bertarung. Kapak merah darahnya bahkan lebih menakjubkan. Jika Dante benar-benar bertemu pria ini, apakah ada peluang untuk menang? Larissa benar-benar tidak tahu. Dante, lupakan saja, jangan cari masalah. Hahaha, gurak langsung tertawa terbahak-bahak, berkata dengan arogan, tidak bisa. Kamu tidak bisa menarik perkataanmu. Faith, apa yang kamu bilang? Kamu mau aku berlutut di depan selirmu. Ibumu tidak pernah sekolah ya. Akulah yang akan buat kamu lumpuh dan berlutut. Wuss. Ekspresi Dante berubah dingin, sudah ada niat membunuh yang muncul di matanya. Orang tua. Baginya sekarang, itu sudah merupakan keberadaan yang tabu dan dia tidak mengizinkan ada orang yang menghina, belum lagi perkataan tidak sopan yang diucapkan gurak kepada ibunya barusan. Kamu mau mati. Melihat tatapan haus darah Dante, meskipun kakaknya ada di sampingnya, gurak masih tidak bisa menahan rasa panik, tanpa sadar mundur selangkah. Tapi setelah dia bereaksi, wajahnya memerah, dia merasa sedikit malu dan hendak memaki lagi untuk menyelamatkan harga diri, tapi Garou sudah mengangkat tangannya untuk menyuruhnya diam dan menatap Dante dengan penuh minat. Terutama tatapan dingin dan membunuh di matanya, seperti katalis untuk hatinya, membuat api semangat bertarung di hatinya semakin kuat. Heh menarik. Sepertinya kamu bisa jadi partner sparing. Partner sparing. Dante tertegun sejenak, lalu mencibir dan menatap langsung ke arah Garou. Orang-orang yang menggunakanku sebagai partner sparing kemungkinan besar akhirnya akan terbunuh, jadi aku sarankan kamu berhati-hati. Setelah dua orang itu selesai berbicara, mengikuti kata-kata sederhana dua orang itu, lapangan barat yang besar itu sangat ramai untuk sementara waktu. Saat berikutnya, Garou perlahan melepas kapak merah sepanjang satu meter yang dibawa di punggungnya, mengarahkan bilah kapak ke Dante. Meskipun dia terdiam, semakin banyak penonton yang bersemangat ketika menyadari bahwa niat bertarungnya semakin kuat. Malam ini, orang beringas ini akan menjadi beringas lagi. Dante. Melihat ini, Larissa segera menyalahkan dirinya sendiri, Dante tertawa kecil, lalu mendorongnya ke belakang, menginjak tanah dengan kakinya, mengeluarkan seluruh cakranya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya energi emas pucat meletus dari tubuh seperti air mancur, yang sangat mencolok di malam yang gelap. Merasakan energi kekuatan dan cakra yang mendalam dari pihak lain, Garou tersenyum terkejut. Cakra cenayang. Juga sangat kuno. Hahaha. Tarung. Begitu kata itu jatuh, Garou memimpin, mengeluarkan serangkaian bayangan darah merah gelap di belakangnya dalam sekejap, bergegas menuju Dante sebelum semua orang bisa bereaksi, kepala kapak raksasa sudah membelah angin. Seh. Duar. Awalnya dia mengarahkan kapak untuk langsung membelah Dante, segera setelah bilah kapak itu menyentuh lantai, menyebabkan ratusan ubin lantai pecah berkeping-keping. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini. Ini akhirnya. Bocah yang bertingkah sangat keren barusan terbunuh oleh satu tebasan kapak. Dia terlalu lemah, kan? Bab 216 masih mau bertarung. Itu cuma bayangan. Entah siapa yang tiba-tiba berteriak, ketika semua orang melihat lebih dekat ternyata Dante yang terbelah menjadi dua itu sudah menghilang dan tubuh aslinya sudah muncul di belakang Garou seperti hantu. Bisa meninggalkan bayangan dalam waktu sesingkat itu, dia memang jauh lebih cepat daripada Garou. Merasakan embusan angin datang dari belakang, ekspresi Garou tetap tidak berubah. Dengan sedikit menggerakkan pergelangan tangannya, kapak merah berbalik dan langsung memblokir punggungnya, menghalangi pukulan cepat Dante. Terang. Ada suara menusuk seperti suara lonceng, Dante hanya merasa tinjunya sedikit mati rasa, Garou hanya terpental dua langkah ke depan. Sambil mengerutkan kening dan melihat kapak merahnya, dia diam-diam berpikir bahwa senjata ajaib ini sangat kuat, ratusan kali lebih kuat dari pedang Scarlet Pantom yang dianggap toku sebagai harta karun saat itu. Garou segera berbalik dan menyerang Dante lagi, bayangan kapak memenuhi seluruh langit dalam sekejap, kekuatan serangan dari setiap bayangan kapak tidak kecil. Melihat ini, Dante membentuk segel tangan, dalam sekejap, sebuah segel cakra emas muncul. Dengan memegang kedua segel emas, dia mulai berkonfrontasi liar dengan Garou. Satu detik, dua detik, tiga detik, sepuluh detik. Saat serangan keduanya menjadi lebih cepat dan lebih intens, bayangan kapak oleh Garou menjadi semakin berkurang, juga semakin banyak retakan pada segel cakra emas yang dipegang di tangan Dante. Setelah beberapa detik lagi, mata Garou tiba-tiba makin fokus. Setiap bayangan kapak sebelumnya menyatu dengan kapak merah di tangannya, garis-garis gelap yang terukir pada kapak merah tiba-tiba bersinar merah. Buka. Kapak itu menebas miring, menyebabkan segel emas di tangan Dante meledak dengan keras, bum. Dan Dante sendiri mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya, menyebabkan penonton mencemoh. Garou belum all out, anak ini akan segera mati. Dante. Larissa dan Anacheri berteriak cemas, yang membuat gurak tidak senang untuk sementara waktu. Anacheri, anak itu akan mati atau cacat malam ini. Kamu tidak perlu khawatir dan lebih baik pikirkan perasaanku padamu. Selama kamu berjanji untuk bersamaku, aku rela melakukan apa saja untukmu. Oke. Yang mengejutkan adalah Anacheri segera menganggup dan berkata dengan panik, kalau gitu suruh kakakmu untuk segera berhentil jika mereka terus bertarung, Dante mungkin akan benar-benar mati. Sudut mulut gurak berkedut, hatinya menjadi semakin marah. Demi keselamatan anak itu, kamu bahkan rela mengorbankan dirimu. Lia, cepat suruh kakakmu berhenti. Tidak. Gurak segera menggelengkan kepalanya dan menolak, mengatakan, tidak ada yang bisa menghentikan begitu kakakku bergerak. Sekarang bocah itu sudah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, aku rasa sebentar lagi kakakku akan langsung bunuh dia. Kamul. Anacheri melotot, wajahnya penuh kekesalan. Tetapi ketika dia melihat bahwa Garou mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyerang Dante lagi, Anacheri tidak repot-repot berbicara dengan gurak lagi, menggenggam tangannya erat-erat untuk menutupi dadanya, jantungnya terus berdebar kencang. Boom. Terang. Terang. Boom. Hanya dalam tiga atau dua menit, Dante yang sebelumnya tampak sedikit tertindas, sebenarnya menyerang balik Garou dengan ratusan gerakan dengan tangan kosong. Apalagi keduanya melakukan pertarungan jarak dekat, kapak merahnya yang beringas dan tak terkalahkan, tapi kekuatan tinju Dante juga tak tertandingil ditambah dengan segel-segel yang ditembakkan Dante, segera menjadi pemandangan yang indah. Seni keganasan, di bawah serangan masing-masing. Sebelumnya aku dengar dari para tetua kalau orang yang menggunakan cakra cenayang hanya jago dalam beberapa jurus sihir. Tapi kenapa orang asing ini juga sangat pandal dalam pertempuran jarak dekat? Hem, Garou sudah bertemu lawannya kali ini. Aku khawatir pertarungan ini akan jadi pertarungan terhebat komunitas silat kami. Ada banyak diskusi di antara orang-orang dan saat berita menyebar, sebagian besar murid dari Aula Naga dan Aula Macan juga datang untuk menonton bahkan beberapa pimpinan dan tetua. Melihat dua orang yang terus bertarung dengan sengit, beberapa tetua yang hadir sama sekali tidak menghentikan dan melihat Dante dengan cara berbeda. Beberapa saat setelah itu, begitu momentum Garou naik lagi, dia melaju lurus dengan kapak. Segel Melihat ini, Dante mengepalkan tangan kanannya dengan keras, segel karakter mengelilingi tubuhnya dan cakra meluap dari tubuhnya. Tinju 9 Segel Setelah teriakan keras, dia meninju langsung dengan pukulan yang kuat. Terang. Terdengar lagi suara emas dan besi berbenturan, Dante tetap tidak bergerak, tetapi kapak merah di tangan Garou mulai bergetar hebat di bawah pukulan barusan. Setiap getaran mewakili semburan energi gelap yang begitu padat dan tidak normal. Akhirnya, setelah delapan kali gemetar berturut-turut, Garou yang sudah memegang kapak merah dengan sekuat tenaga akhirnya tidak bisa memegangnya lagi dan hanya bisa menurunkan kekuatannya dan mundur dengan cepat. Dia mundur sekitar 10 langkah berturut-turut, menghancurkan beberapa ratus batu bata sebelum dia stabil. Perlahan menundukkan kepalanya, melihat tangan yang berdarah dan pecah-pecah, tatapan Garou berubah untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Dante meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, wajahnya tidak merah atau terengah-engah, seolah-olah untuk menyatakan bahwa dia tidak berada di bawah tekanan apapun dari rangkaian serangan intensitas tinggi sebelumnya, kemudian dia berbicara dengan lembut. Apakah kamu masih mau bertarung lagi? Bab 217 Petir datang. Di bawah tatapan heran semua orang, Garou dengan santai menyeka darah di telapak tangannya, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Dante. Ini benar-benar pukulan yang mengerikan. Namun, cuma segitu. Setelah mengatakan itu, Garou melambaikan tangannya, melemparkan kapak berdarah di tangannya tinggi-tinggi ke udara, beberapa meter di atas kepalanya. Melihat ini, beberapa anggota Aulanaga yang menyaksikan pertempuran tampak tertarik, sambil bersorak-soral. Beringas, beringas sudah muncul. Saat berikutnya, Garou berkata perlahan, Dante, kamu memang lawanku yang sepadan. Selanjutnya, aku hanya akan menggunakan tiga serangan kapak. Kalau kamu bisa menangkis semuanya, aku Garou akan mengaku kalah, adikku akan melakukan semua, perintahmu. Apa kamu berani bertarung lagi? Pertarungan sebelumnya membuat Dante sedikit tertarik dengan orang di depannya ini. Sangat jarang seseorang dengan pelatihan level Celestial Tengah yang sama seperti dia bisa melawannya sampai sejauh ini. Jadi dia juga ingin mencari tahu di mana batas kekuatannya. Baiklah. Membuat lawannya kalah telak adalah dasar dari bertukar pikiran. Setelah berbicara, dia duduk bersila, tangannya berulang kali membentuk segel, cakra yang murni dan tebal mulai keluar dari tubuhnya. Kekuatan itu membuat pucat banyak orang di sekitar, mereka harus mundur beberapa langkah ke belakang, takut akan terpengaruh kekuatan itu. Haha. Baiklah. Garou tertawa terbahak-bahak melihat ini, ketika segel di tangannya mulai berubah, bila kapak merah yang awalnya tergantung di atas kepalanya perlahan-lahan bergerak seperti naga yang mengangkat kepalanya. Kapak sedikit bergetar, cahaya merah menyala dengan cepat, segera mengumpulkan kekuatan. Aku sudah berlatih sampai sejauh ini, aku paling bangga dengan tiga tebasan kapak ini, jadi aku menamainya. Firman Tuhan. Begitu kata-kata itu terlontar, terdengar suara siulan yang mernekakan terlinga datang dari kapak merah, bila kapak itu sudah berwarna merah darah mengikuti gerakan tangan Garou, membawa kekuatan alam yang besar, menebang dengan berani. Firman Tuhan pertama, belah gunung. Boom. Dalam sekejap, kapak merah darah sepanjang beberapa meter menebas langit malam, ke arah Dante dengan kekuatan yang besar. Ekspresi Dante tetap tidak berubah, tetapi cakra sebelumnya yang melonjak keluar dari tubuhnya mulai memadat di sekujur tubuhnya. Lonceng emas raja, bangkit. Pada akhirnya, cakra yang membangkitkan kekuatan alam, berubah menjadi cahaya dan bayangan berbentuk lonceng yang melindungi Dante. Ada banyak mantra yang terukir di badan lonceng, saat berputar perlahan, ia memancarkan ketenangan dan udara hangat. Di luar arena, gurak mendengus tidak percaya ketika melihat ini, sambil mengutuk, jurus belah gunung abangku bisa membelah bukit kecil, apalagi lonceng butut milik Faith. Berani-beraninya kamu meremehkan abangku, cari mati, ya. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, serangan kapak menebas lonceng emas di sekitar Dante, memicu gelombang percikan api. Tetapi pada akhirnya, ketika lonceng tiba-tiba bergetar hebat, kapak hancur dengan ledakan, bang. Berubah menjadi kepingan yang tidak ada artinya. Mulut gurak berkedut, tetapi sebelum orang-orang di sekitar menertawakannya, tangan garau mulai bergerak-gerak lagi, kapak kedua keluar begitu sajal. Firman Tuhan kedua, belah langit. Terlihat kapak merah di udara mulai menebas dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa detik, lusinan kapak terus-menerus membombardir lonceng emas satu demi satu. Boom! 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 Satu demi satu serangan datang, hingga akhirnya semuanya tampak hilang begitu saja, lebur sambil lonceng emas masih perlahan berputar. Kapak kedua masih utuh. Kemudian Dante berdiri sambil melambaikan tangannya, dia sendiri yang menghilangkan cahaya lonceng emas di sekelilingnya, masih tidak tertekan dan tersenyum pada garau, yang semangat juangnya sudah mencapai puncak. Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengakui kalah dengan terhormat. Apakah kamu masih ingin bertarung? Dengan terhormat. Garau terkejut, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya perlahan. Selama aku masih bisa bertarung dengan baik, meski pada akhirnya kamu mengalahkan aku telak, memangnya kenapa kalau aku masih ingin bertarung? Harga diri adalah hal yang paling tidak berharga bagiku. Dante. Dia sekarang agak mengerti bagaimana orang ini mendapatkan nama kapak beringas, gaya bertarung yang benar-benar mengabaikan reputasi dan rasa malu ini benar-benar gila. Serang. Setelah mengatakan itu, Garau menginjak tanah dengan kakinya dan melompat ke udara sambil memegang rat gagang kapak merah dengan kedua tangan, kapak merah itu tampak hidup, ada percikan petir di sekelilingnya. Tidak banyak orang yang pernah melihat gerakan ini dengan mata kepala sendiri, tetapi wajah para anggota Aula Naga yang sudah pernah melihatnya tampak sedikit serius. Kapak ini disebut petir bumi. Kekuatannya sarma sama kuat seperti petir dalam namanya. Jumlah master celestial akhir yang mati karena kapak ini sudah puluhan. Firman Tuhan ketiga, petir bumi. Dengan berteriak, Garau menebas Dante dengan kekuatan guntur seolah dia benar-benar menyatu dengan kapak merah. Dante, hati-hatif. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pertahanan tadi sangat kuat cepat gunakani. Terlihat Larissa, Anacheri mulai berteriak sambil mengingatkan dengan khawatir. Kecemburuan di hati gurak bangkit kembali, wajahnya menjadi hitam untuk beberapa saat. Tidak ada gunanya menggunakan apapun. Gerakan abangku benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Sejauh ini, di antara para master celestial kelas 1, kecuali para monster Aula Naga, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa melawan dia tanpa cedera. Fate itu, jika kali ini dia tidak mati, setidaknya dia akan cacat. Bacot. Bahkan dengan sifat lembut Anacheri, dia tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak mengutuk, dia menatap Dante dengan gugup di medan pertarungan. Saat ini, Dante berdiri seperti sebuah tombak. Melihat serangan yang datang berulang kali, Garou tidak berniat untuk partner sparing, karena pertarungan ini untuk hidup dan mati, ini benar-benar membangkitkan amarahnya. Petir. Sudahlah, malam ini, Fate, kamu akan melihat apa itu petir. Saat dia mengatakan itu, Dante menunjuk ke langit dengan satu tangan, semua cakra di tubuhnya mengalir tak terkendali, mengadu kekuatan alam di area lapangan barat dalam sekejap. Huo. Boom. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, ada petir di langit malam yang pekat seperti tinta. Petir datanglah. Terima kasih telah menonton.